Ikasmi Sukabumi menggelar bakti sosial bagi-bagi takjil dan santuni anak yatim. Ikatan Keluarga Alumni STM Siliwangi AMS Sukabumi, menggelar bakti sosial bulan Ramadan dengan bagi-bagi takjil dan menyantuni anak-anak yatim di Jalan Jenderal Ayani, Kelurahan Gunung Parang Cikole, Kota Sukabumi, Jumat, 29 April 2022. Bakti sosial bertajuk Ikasmi Bersatu untuk berbagi juga dihadiri seluruh alumni dari berbagai angkatan juga dihadiri Dewan Pembina Ikasmi Kompol Sulaiman, Dewan Penasehat Ikasmi Aris dan juga dari Dewan Guru. Ketua Umum Ikasmi Sukabumi Heri Maulana mengakatan. Kegiatan tersebut merupakan program rutin Ikasmi yang digelar setiap satu tahun sekali. Kali ada sekitar 860 paket takjil dan santunan untuk anak yatim sebanyak 70 orang, terangnya. Sedangkan menurut Sekretaris Jenderal Ikasmi Deni Maulana mengatakan, dibentukannya alumni Ikasmi sebagai bentuk wadah pemersatu untuk seluruh angkatan, yang lebih mengedepankan silaturahmi. Terlepas kedepannya seperti apa kita memperlihatkan sikap dan nilai, nilai positif, tuturnya. Sementara itu dalam bakti sosial Ikasmi Bersatu dihadiri sekitar 500 orang dengan dibagi beberapa titik dan juga memperhatikan protokol kesehatan. Sukabumi, OIS melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! dan sekitarnya! Kediat ini adalah Ikasmi bersatu untuk berhormati. Kediatan ini selalu diajarkan tiap tahun sekali. Ini tajil hampir 660 untuk sambungan tonasinya nakyatik hidup dulu. Hari alumni sama non-alumni. Diap 50 non-alumni, 20 non-alumni. Nah, di sini dibentuknya Ikasmi adalah wadah pembersatu selalu akanan seluruh alumni AMS Sukabumi, STM AMS Sukabumi, STM AMS Sukabumi. Estimasi kurang lebih ada lima puluh. Kurang lebih? Kurang lebih, kurang lebih. Kurang lebih. Tapi dibentuk lagi. Mungkin pesan dari saya, adik-adik kelas dan menurut kepada lulus. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, kita laksanakan untuk nanti ini menjadi pola contoh supaya lebih mendepankan silatur aku. Dalam arti yang tetap tidak ada kompotiter di STM yang ada di Sukabumi, semua saudara. Alhamdulillah, ini kegiatan pagi-pagi tajil atau Ikasmi Bersatu untuk berbagi 2022. Terima kasih banyak buat rekan-rekan alumni STM Solonga AMS yang telah men-support dan berdonasi untuk keberlangsungan acara ini. Alhamdulillah pada sore ini. Alhamdulillah, apa yang kita bisa berkumpul di sini untuk membagi-bagikan tajil ya. Kita berkumpul di sini adalah untuk berbagi rejeki, bukan untuk dipuji. Menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua alumni Ikasmi, dari penyelitian 2021 sampai tidak teringat, kebelakang. Karena ini atas keuntungan semua alumni, bisa terlaksana kegiatan ini. Kegiatan ini disampaikan oleh Aris 92. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.